Sialan, beraninya kau. Utusan ketiga meraung gila saat ia merasakan aura utusan kelima telah menghilang. Apakah yang lainnya juga berseru bahwa mereka telah tersingkir. Ketika cahaya di depan mereka menghilang, mereka melihatnya dengan hati-hati. Utusan kelima tidak terlihat dimanapun. Hanya Lin Suan yang berdiri di sana dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Lin Suan melihat sekeliling dan mencibir. Gunung abadi terlalu lemah. Apakah tidak ada yang bisa melawan? Bocah, apakah kau mencari kematian? Utusan ketiga meraung dengan gila. Mata utusan kedua juga dipenuhi dengan niat membunuh. Aku sendiri yang akan membunuhmu. Lin Suan mengabaikan ancaman ini dan kembali ke tangga. Orang-orang di sekitarnya juga terkejut. Perlu diketahui bahwa utusan kelima juga sangat kuat, tetapi dia benar-benar hancur di depan Lin Suan. Dia dengan mudah tersingkir dalam beberapa gerakan. Seberapa kuatkah Lin Woody, mereka tidak dapat melihatnya. Beberapa ahli mengerutkan kening. Ini benar-benar musuh yang tak tertandingi. Di luar dunia jalur ekstrim, mereka yang dari gunung abadi juga menggertakkan giginya. Sialan, setengah dari utusan di pihak mereka disingkirkan oleh Lin Woody. Jangan khawatir, tiga utusan pertama sangat kuat. Selama salah satu dari mereka bertemu dengan yang lain, mereka akan terbunuh. Lin Woody dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka. Mereka menunggu saat itu. Yang lainnya juga bertarung. Yang lebih mengejutkan adalah pertarungan antara Heiki dan Dewa Empat Tangan. Heiki adalah seorang ahli yang telah tertidur selama puluhan ribu tahun. Dia memiliki tujuh bendera hitam di sampingnya yang dapat menekan dan menyegel segalanya. Dewa Empat Tangan adalah leluhur dewa yang sudah lama ada. Keempat lengannya menari-nari seperti ribuan petir, menyapu langit berbintang. Pertarungan antara keduanya menggemparkan dunia. Cahaya warna-warni menari-nari di langit dan menyapu sembilan langit. Orang-orang di sekitarnya juga terkejut. Namun, Dewa Empat Tangan akhirnya dikalahkan. Dia ditekan dan disegel oleh bendera Heiki dan tersingkirkan sepenuhnya. Banyak orang menatap Heiki dengan heran dan menghirup udara dingin. Orang ini juga sangat menakutkan. Dia memiliki kemungkinan untuk masuk sepuluh besar. Murong King Cheng dan yang lainnya juga bergerak dan menyingkirkan lawan mereka, memperlihatkan kekuatan mereka yang dahsyat. Setelah pertempuran, semua orang kembali ke tangga. Sekarang, jumlah orangnya berkurang setengahnya. Setelah itu, semua orang menjadi sangat berhati-hati karena mereka yang tetap tinggal semuanya adalah para ahli. Mereka tidak berani ceroboh. Mereka sudah sangat dekat dengan sepuluh besar. Tidak mudah untuk menghilangkan satu saja di antaranya. Secara khusus, ada beberapa angka yang sama sekali tidak dapat mereka gugat. Misalnya, utusan nomor satu gunung abadi telah berdiri di sana dengan kedua tangan di belakang punggungnya sejak awal. Tidak ada yang berani menantangnya. Selain itu, ada juga para kultifator alam cahaya yang mengguncang. Mereka tidak ingin menjadi santapan bagi pihak lain. Bakat Taoisme bawaan juga sangat mengerikan. Hanya jalan agung di tubuhnya saja sudah cukup untuk membuat mereka merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh yang tangguh. Ada juga beberapa orang yang menakutkan, seperti Lin Woody, mereka tidak berani menantangnya dengan mudah. Ada juga Taoise berkepala anjing. Pihak lain terlalu aneh. Sebelum dia mengetahui kartu truf pihak lain, dia mungkin tidak akan berani bertindak gegabuh. Pada saat ini, si Yuying melangkah maju dan memberi tahu orang-orang di sekitarnya untuk mengawasi sosok itu. Biarkan aku melihat betapa mengerikannya dirimu, sang Raja Petir yang legendaris. Begitu kata-kata ini diucapkan, kerumunan menjadi gempar. Astaga, si Yuying benar-benar ingin melawan Raja Petir. Keduanya adalah juara ganda yang telah tertidur selama puluhan ribu tahun dan kini telah terbangun. Pertarungan antara keduanya pasti akan sangat mengerikan. Raja Petir pun melangkah maju dan mendengus dingin. Sesuai keinginanmu. Petir yang menyambar tubuh Raja Petir itu sangat mengerikan. Seolah-olah dia telah berubah menjadi Dewa Petir. Di sisi lain, sosok si Yuying tampak samar-samar. Dia seharusnya adalah seorang ahli yang merupakan hantu kecepatan. Pada saat berikutnya, si Yuying bergerak. Dalam sekejap, dia membentuk tiga hantu dan langsung menyerang Raja Guntur. Dia menghancurkan lautan petir milik Raja Guntur. Hukum di tangannya berubah menjadi bilah tajam dan menebas tanpa ampun. Raja Petir meraung marah. Telapak tangannya membelah langit dan berubah menjadi dua petir. Palu godam membombardir ke segala arah. Suara gemuruh terdengar. Orang-orang di sekitar terkejut. Lin Xuan juga terkejut. Tampaknya kekuatan si Yuying lebih kuat dari sebelumnya. Tampaknya pihak lain telah memperoleh buah bodi sebelumnya dan tidak menggunakannya. Buah bodi sangat berharga. Kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat mengerikan. Kekuatan si Yuying telah meningkat pesat. Apakah Raja Petir memiliki pertemuan yang tidak disengaja? Raja Petir meraung marah. Petirnya membawa kekuatan dahsyat dan merusak. Terlebih lagi, dia adalah seorang yang kuat yang telah terbangun dari tidur panjangnya. Bagaimana mungkin dia bisa lemah? Pada saat ini, serangannya mengandung kekuatan yang mengguncang bumi. Petir menyambar-nyambar di langit, seakan-akan hendak menghancurkan dunia. Di sisi lain, si Yuying seperti hantu. Dia memegang pedang dewa bayangan di tangannya dan menyapu langit. Keduanya bertarung dengan kekuatan yang seimbang. Si Yuying tampak tertekan. Orang-orang di sekitarnya berdiskusi dengan bersemangat. Memang, tampaknya Raja Guntur sedang menyapu ke segala arah. Si Yuying terus menghindar dan sesekali melakukan beberapa gerakan. Namun, Lin Xuan mengerutkan kening. Dia bisa melihat bahwa situasi Raja Petir sangat buruk. Dalam pertarungan tingkat tinggi seperti itu, dengan konsumsi yang begitu mengerikan, Raja Petir mungkin telah jatuh ke dalam perangkap. Yang lebih penting, si Yuying jelas tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia sedang menunggu. Oleh karena itu, Lin Xuan merasa bahwa Raja Guntur mungkin akan kalah dalam pertempuran ini. Melihat Lin Xuan menggelengkan kepalanya, anak-anak hantu tercengang. Kemudian, dia berkata, membosankan sekali hanya menonton pertempuran. Ayo kita lanjutkan. Sekarang, dia bisa melihat bahwa orang yang telah mengalahkannya saat itu mungkin adalah Lin Xuan. Namun, dia tidak menyerang Lin Xuan karena dia merasa Lin Xuan juga bisa masuk sepuluh besar. Dia sedang menunggu pertarungan terakhir dari sepuluh besar. Dia akan melenyapkan yang lainnya sekarang. Pendeta Tao berkepala anjing itu tampaknya tidak tertarik pada anak-anak Hetu. Dia hanya makan dan minum. Namun, ada seseorang yang memperhatikannya. Seseorang dengan ekspresi ganas bagaikan iblis melayang dan menyerbu ke arah penganut Tao berkepala anjing itu. Lin Xuan juga penasaran. Dari mana datangnya Taois berkepala anjing itu, pihak lain tampaknya memiliki kartu truf yang sangat kuat. Lin Xuan juga akan terus menyerang karena klan suci veteran sedang mengincarnya. Leluhur suci racun segudang memiliki racun yang sangat mengerikan dalam dirinya. Jika penguasa suci lainnya bertemu dengannya, mereka akan berubah menjadi genangan darah. Itu sangat mengerikan. Dalam sekejap mata, pertempuran dimulai lagi. Sang Tao berkepala anjing adalah orang pertama yang menyelesaikan pertarungannya. Sang penganut Tao berkepala anjing melihat seseorang menyerang. Dia sangat marah. Berengsek, wuf wuf, aku akan menelanmu. Dia membuka mulutnya yang berdarah dan menelan langit dan bumi. Raja hantu ditelan. Detik berikutnya, dia bersendawa. Semua orang tercengang. Apakah semuanya berakhir begitu saja? Seharusnya tidak. Dengan kekuatan raja hantu, ia pasti bisa mencabik-cabik tubuh Taois berkepala anjing itu dan membunuhnya. Namun, setelah menunggu cukup lama, mereka menyadari bahwa suasana sangat sunyi. Tidak ada tanda-tanda kehadiran raja hantu. Ya Tuhan, semuanya berakhir seperti itu. Taois berkepala anjing ini terlalu pandai makan. Ia benar-benar menelan ahli yang tak tertandingi. 5.392. Kekalahan Wang Gui sungguh mengejutkan. Pada saat yang sama, hasil pertempuran di pihak lain juga telah ditentukan. Banyak orang berseru. Mereka tidak menyangka raja petir akan dikalahkan. Ini sungguh terlalu mengejutkan bagi mereka. Orang harus tahu seberapa kuat raja petir itu. Dia menyapu bersih delapan tanah tandus dan bahkan menekan Siu Ying. Namun sekarang, raja petirlah yang dikalahkan. Siu Ying ini sungguh hebat. Dia menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik. Banyak orang berseru. Burning Incense dan yang lainnya mengerutkan kening. Mereka semua adalah orang-orang kuat yang telah terbangun dari tidur mereka. Kekuatan mereka hampir sama. Namun sekarang, Siu Ying telah meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Jelas bahwa ia telah memperoleh banyak kesempatan. Dengan senyum kemenangan, Siu Ying kembali ke tangga. Dia telah memperoleh dua buah bodi sebelumnya. Bagaimana mungkin dia tidak kuat? Kali ini, dia pasti bisa masuk sepuluh besar. Dia bahkan merasa bisa bersaing untuk tiga besar. Lin Xuan sudah menduga bahwa raja petir akan dikalahkan. Jadi, dia tidak terkejut. Dia menatap lelaki tua di depannya. Orang tua itu mengenakan jubah hijau dan tubuhnya beracun. Dia tersenyum. Nak, Akui kekalahanmu. Kalau tidak, kau akan berubah menjadi genangan darah di tanganku. Lin Xuan mencibir. Melihat ekspresi menghina Lin Xuan, makam suci racun segudang mendengus dan mengulurkan tangannya. Leluhur ilahi tidak berani melawan racun di telapak tangannya. Dia langsung menyelimuti Lin Xuan. Dewa suci racun segudang ini bukan orang biasa. Racunnya sangat mengerikan. Para penonton berseru. Jika seseorang terkena racun, mereka akan mati. Mereka bertanya-tanya bagaimana Lin Woody akan melawannya. Fisiknya mungkin ajaib, tetapi mungkin tidak dapat sepenuhnya menghalangi racun. Begitu mereka tiba, suara diskusi pun terdengar. Tubuh Lin Xuan bersinar. Dia menggunakan Sadoless Heaven's Net dan menghilang. Dengan serangan telapak tangan itu, tempat di mana di awalnya berdiri berubah menjadi lubang hitam. Itu terkikis oleh racun. Lin Woody menghindarinya. Dia tidak menggunakan tubuh ilahinya untuk melawan. Artinya tubuh ilahinya tidak dapat menghalangi racun tersebut. Seruan yang tak terhitung jumlahnya pun terdengar. Mata orang-orang dari dinasti 10 ribu naga dipenuhi dengan niat membunuh. Anak ini akan mati dalam pertempuran ini. Misalnya, orang-orang dari klan gagak emas juga mencibir. Benar saja, Lin Xuan terus menghindar, dan 10 ribu racun di langit terus berjatuhan. Setiap serangan menyebabkan munculnya lubang hitam di kehampaan. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya dia. Setelah 10 gerakan, Sein racun segudang mendengus dingin. Menak, kau bahkan tidak punya keberanian untuk bertarung. Sekalipun kamu terus berlari, suatu hari kamu akan kalah. Lin Xuan berhenti dan melihat ke depan. Melarikan diri. Kamu salah. Aku menunggumu menggunakan jurus pamungkasmu. 10 jurus telah berlalu. Kekuatanmu hanya biasa-biasa saja. Maka pertempuran ini bisa berakhir. Leluhur suci racun segudang menjadi marah. Apakah kamu meremehkanku? Dia mendengus dingin, dan kekuatan dalam tubuhnya meledak sekali lagi, menyapu sekelilingnya. Kalau begitu, aku akan beritahu kau betapa hebatnya aku. Alam semesta racun. Nak, aku sudah menggunakan racun ini untuk menghancurkan lima dunia dalam sekejap. Mari kita lihat bagaimana kau bisa menangkalnya. Sebuah bola cahaya hitam muncul di tangannya. Ada hukum-hukum yang sangat mengerikan yang berputar di sekitarnya, dan bahkan beberapa hukum yang mengerikan pun muncul. Orang-orang di sekitar semuanya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka semua mundur, dan bahkan menggunakan hukum mereka untuk menghalangi. Mereka tahu bahwa leluhur suci racun segudang menggunakan jurus pamungkasnya. Kali ini, Lin Suan benar-benar akan mati. Menghadapi serangan mengerikan seperti itu, Lin Suan tidak menghindar sama sekali. Dia bahkan tidak bergerak. Mata kanannya, rinegan, terbuka sepenuhnya. Penghancuran roh reinkarnasi. Cahaya yang sangat mengerikan tiba-tiba meletus dari matanya, bagaikan aurora yang bersinar di kegelapan malam. Dalam sekejap, jiwa semua orang hampir padam. Leluhur suci racun segudang di sisi yang berlawanan berteriak. Sebelum dia bisa menggunakan alam semesta racunnya, dia jatuh terlentang. Baru saja, jiwanya terluka parah. Jiwanya terbelah, dan rasa sakitnya hampir membuatnya mati. Detik berikutnya, dia berubah menjadi cahaya putih dan menghilang. Apakah sudah berakhir? Orang-orang di sekitarnya terkejut. Dia mengakhiri pertarungan hanya dengan sekali tatapan. Apakah teknik mata orang ini menjadi lebih mengerikan dari sebelumnya? Banyak orang memandang Lin Suan, kulit kepala mereka mati rasa. Jika merekalah yang menghadapi teknik mata seperti itu, apakah mereka mampu menghalanginya? Tampaknya di masa depan, ketika menghadapi Lin Woody, hal pertama yang harus mereka lakukan adalah mempertahankan jiwa mereka. Betapa lemahnya aku, Lin Suan menggelengkan kepalanya dan berbalik. Pertarungan terus berlanjut, kilin api mencari musuh untuk dilawan. Di sisi lain, Yao Guang juga menyerang. Kemunculannya membuat semua orang menundukkan kepala. Mereka ketakutan. Tolong jangan pilih aku. Tidak seorang pun ingin menjadi musuh Yao Guang. Yao Guang menoleh dan menatap Lin Suan, menyipitkan matanya. Ada aturan dalam kompetisi. Meskipun ia dapat dengan bebas menantang siapapun, mereka yang baru saja menyelesaikan pertarungan dilindungi oleh peraturan dan tidak dapat melanjutkan menantang. Oleh karena itu, Yao Guang tidak dapat memilih Lin Suan. Namun, sudut mulutnya melengkung saat dia menatap sosok di tangga langit lainnya. Rainbow Phoenix, garis keturunanmu seharusnya cukup bagus. Keluarlah dan bertarunglah. Semua orang terkejut. Apa? Dia sebenarnya memilih Murong King Cheng. Bahkan Murong King Cheng pun mengerutkan kening. Pupil mata Lin Suan mengerut. Tiba-tiba dia berdiri dan menatap Yao Guang. Apakah kamu sedang mencari kematian? Yao Guang tersenyum. Apakah kamu khawatir aku akan menyerang wanitamu? Jangan khawatir. Aku akan membunuhnya terlebih dahulu, lalu mengirimmu ke neraka. Kalian akan segera dipertemukan kembali di sana. Senyumnya sangat kejam. Sial, orang ini terlalu sombong. Sang naga merah menggertakkan giginya. Mata Lin Suan dipenuhi dengan niat membunuh. Dia menatap Murong King Cheng. King Cheng berkata, Saudara Suan, aku bisa mengatasinya. Hati-hati, Lin Suan khawatir. Murong King Cheng mengangguk. Aku tidak yakin bisa mengalahkannya, tetapi mustahil baginya untuk melahapku. Murong King Cheng berjalan keluar dari alam jalur ekstrim. Orang-orang di luar juga gempar. Mereka terkejut dengan pertempuran ini. Phoenix Pelangi dalam bahaya. Yao Guang mungkin akan melahap ahli tak tertandingi lainnya. Phoenix Pelangi adalah wanita Lin Woody. Yao Guang jelas-jelas mengincar Lin Woody. Suara yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Orang-orang dari Purple Mansion mencibir. Orang-orang dari Divine Union sangat khawatir. Orang-orang dari klan Phoenix juga telah tiba. Phoenix tua itu menyipitkan matanya ke arah layar lampu di depannya. Huff. Apakah King Cheng akan kalah? Dia tidak berpikir begitu. Dia percaya pada King Cheng. Rainbow Phoenix merupakan garis keturunan kuno dan misterius dari klan Phoenix. Itu tidak akan dikalahkan dengan mudah. Utusan dari gunung abadi itu mencibir. Ide bagus. Sepertinya kita harus membunuh rekan-rekan Lin Woody terlebih dahulu. Dia menatap Yan Ruyu, Naga Merah, dan yang lainnya. Lin Suan benar-benar marah. Dia menatap utusan ketiga dan berteriak dengan dingin, Kemarilah dan mati. 5.393 Suara Lin Suan bagaikan guntur, menyebar ke segala arah. Orang-orang di sekitarnya juga terkejut. Ya Tuhan, Lin Woody masih ingin bertarung. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Dia baru saja menyelesaikan pertempuran dan belum pulih sepenuhnya. Dia sebenarnya ingin terus bertarung. Ada aturannya. Bagi orang seperti Lin Suan, mereka baru saja menyelesaikan pertarungan dan yang lain tidak dapat menantangnya. Namun dia bisa menantang mereka. Dalam keadaan normal, tidak seorang pun akan melakukan hal itu. Karena mereka yang masih ada di sini semuanya adalah pakar tingkat atas. Bertarung dengan orang-orang seperti itu akan menghabiskan banyak energi dalam setiap pertempuran. Mereka harus segera pulih. Jika mereka tidak dapat pulih sepenuhnya, mereka akan mengalami kerugian pada pertempuran berikutnya. Namun, Lin Suan sama sekali tidak mempedulikannya, dia malah ingin menantang utusan ketiga. Utusan ketiga mencibir setelah mendengar ini. Tidak sabar untuk mati. Aku akan penuhi keinginanmu. Dia terbang keluar dan mencibir. Aku khawatir kamu tidak berani. Jika kamu tidak berani, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Lin Suan terbang ke udara dan langsung menuju medan perang. Dia benar-benar marah. Orang-orang ini ingin menyerang teman-temannya. Dia tidak tahan. Dia akan mengirim sepuluh utusan gunung abadi ke neraka. Itu adalah pertempuran yang mengejutkan. Pertempuran antara Yao Guang dan Murong King Cheng, dan pertempuran antara Lin Suan dan utusan ketiga semuanya adalah pertempuran yang tak tertandingi. Mereka semua menyaksikan dengan mata terbelalak. Utusan ketiga mencibir. Nak, jangan coba-coba menyerangku dengan teknik matamu. Karena jiwaku juga menakutkan. Cahaya hitam muncul di matanya. Kekuatan jiwa yang mengerikan tersapu keluar. Banyak orang terkejut. Sungguh aura jiwa yang mengerikan. Tampaknya Lin Woody telah bertemu lawannya kali ini. Jiwanya kuat, tetapi mereka tidak tahu apakah itu lebih kuat dari utusan ketiga. Utusan ketiga mencibir. Api yang tak terpadamkan. Dia melepaskan api jiwa yang mengerikan dan menyerbu. Semua orang segera mundur dan mempertahankan jiwa mereka. Aura serangan api ini membuat mereka merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Api yang tak terpadamkan menyapu langit dan menyelimuti Lin Suan. Orang-orang di sekitarnya mencibir. Anak ini akan bernasib sial. Orang-orang di gunung abadi mendengus. Itu sudah pasti. Seberapa mengerikankah jiwa orang ketiga puluh? Itu disebut mata abadi, dan itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditolak oleh bocah nakal itu. Dengan suara keras, langit dan bumi mulai berputar. Hantu dari enam dunia mulai berputar mengelilingi Lin Suan. Ia menghalangi api yang tak dapat dipadamkan. Lin Suan mengangkat kepalanya dan menutup mata kirinya. Rinegan mekar dengan cahaya yang mengerikan. Ada hukum dan rahasia misterius yang berputar di sekitarnya. Jadi bagaimana jika itu adalah mata abadi? Matilah demi aku. Dengan suara gemuruh, sebuah mata ilusi muncul di langit. Sebuah tangan surgawi terjulur dari mata itu dan menamparnya. Ledakan, ledakan. Api abadi di sekitarnya semuanya padam, dan beberapa bahkan padam. Semua orang terkejut. Sungguh serangan teknik mata yang mengerikan. Apakah ini rinegan yang legendaris? Itu sungguh menakutkan. Rinegan atau mata abadi? Mana yang lebih kuat? Semua orang menantikannya. Utusan ketiga juga menatap dingin ke mata pihak lain. Rinegan. Jadi apa? Itu hanya sebuah mata. Bisakah itu menghalangi mata abadiku? Mata abadi? Pedang jiwa. Krune hitam di matanya berputar dan kemudian mengembun membentuk dua blades of soul. Cahaya mengerikan itu melesat maju. Pedang jiwa memiliki panjang ribuan meter dan membawa pesan yang sangat menakutkan. Pedang itu dapat dengan mudah membelah jiwa leluhur dewa menjadi dua. Pada saat ini, semua orang berteriak kaget. Orang-orang yang menonton pertempuran di luar juga terkejut. Gunung abadi terlalu menakutkan. Masing-masing dari sepuluh utusan itu sangat menakutkan. Itu adalah juara mahkota ganda, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang berbeda. Orang macam apa yang berdiri di belakang gunung abadi? Bahkan orang-orang dari klan kekaisaran pun mengerutkan kening dalam-dalam. Yan Ruyu, Naga Merah, dan yang lainnya menghirup udara dingin. Mereka tidak bisa tidak khawatir terhadap Lin Suan. Lin Suan mengangkat kepalanya dan menatap dua pedang jiwa yang menebas ke arahnya. Dia mendengus dingin. Terowongan reinkarnasi. Terdengar suara retakan di bawah tanah. Dua perisai besar terangkat ke udara dan menghalangi di depan Lin Suan. Dengan suara, ledakan, pedang jiwa menebas perisai reinkarnasi, menimbulkan suara yang menggetarkan bumi. Hukum yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar, menyebabkan seluruh lembah berguncang hebat. Semua orang terkejut. Bisakah dia menghalanginya? Utusan kedua menyipitkan matanya. Pedang jiwa milik ketiga sangat mengerikan. Anak itu jelas tidak bisa menangkisnya. Yang lain juga berpikir begitu. Namun, saat cahaya itu menghilang, mereka tercengang. Mereka mendapati perisai reinkarnasi masih berdiri di sana tanpa retakan sama sekali. Itu benar-benar memblokir serangan di jiwa. Sialan, bagaimana itu mungkin? Utusan kedua terkejut, dan wajah utusan ketiga juga dingin. Lin Suan berdiri di belakang perisai reinkarnasi dan tertawa. Apakah itu seranganmu? Kau bahkan tidak bisa menghancurkan pertahanan jiwaku. Terlalu lemah. Terlalu lemah. Mendengar ini, orang-orang di sekitar menjadi heboh. Siapa yang berani mengatakan hal seperti itu? Bahkan para leluhur dewa yang sudah tua pun berkeringat dingin. Hanya Lin Suan yang berani mengatakan hal seperti itu. Namun, Lin Suan memang memiliki kualifikasi karena dia memblokir serangan jiwa yang begitu mengerikan. Anak terkutuk, kau menantangku. Baiklah, akan kutunjukkan kepadamu kemampuan jiwaku yang terkuat. Utusan ketiga juga sangat marah. Dia terus membentuk segel dengan tangannya. Di matanya, tanda-tanda hitam melonjak cepat dan kemudian berubah menjadi pola magis. Mata abadi, kegelapan turun. Pada saat itu, langit dan bumi berubah menjadi gelap. Cahaya pun tampak menghilang. Bahkan beberapa senjata ekstrim pun terkejut. Ini sedikit menarik. Orang-orang yang menonton pertempuran di luar berseru kaget. Layar cahaya formasi susunan mereka gelap gulita. Mereka bahkan tidak bisa melihat jari-jari mereka jika mereka mengulurkan tangan. Mereka tidak bisa melihat apapun. Orang-orang di gunung abadi tertawa. Kegelapan telah turun, itu terlalu bagus. Kali ini, Lin Woody benar-benar bisa mati. Mereka memiliki keyakinan penuh terhadap langkah ini. Dalam kegelapan, suara dingin utusan ketiga terdengar. Lin Woody, kamu seharusnya bangga pada dirimu sendiri karena mampu mati dalam tindakan ini. Ada kekuatan yang sangat menakutkan di dalam kegelapan. Semua orang merasa bulu kuduk mereka berdiri. Mereka tidak dapat melihatnya, tetapi mereka dapat merasakannya. Di bawah serangan jiwa ini, bahkan orang yang terkuat pun akan merasa sulit untuk menolaknya. Kali ini, Lin Suan benar-benar dalam bahaya. Lin Suan berdiri dalam kegelapan. Alisnya saling bertautan erat. Mata abadi pihak lain memang mengerikan. Apakah itu seni absolut yang paling kuat? Dia mendengus dingin dan membentuk segel dengan telapak tangannya. Mata reinkarnasi mekar lagi. Reinkarnasi? Jalan manusia. Begitu suaranya berakhir, mata kanan mata reinkarnasi mulai menyebarkan kekuatan kecemerlangan yang sama ke seluruh tubuhnya. Pada saat ini, Lin Suan tampaknya telah berubah menjadi raja reinkarnasi. Tinju reinkarnasi. Ini bukanlah teknik tinju dari sekte enam jalan, tetapi teknik tinju yang dibentuk oleh kekuatan reinkarnasi dalam mata reinkarnasi. Bersama dengan tubuh Dewa Lin Suan, ia sangat kuat pada saat ini. Lin Suan tampaknya telah berubah menjadi tubuh reinkarnasi sejati. Ledakan. Langit runtuh dan bumi retak. 5.394. Kegelapan turun dan seluruh dunia menjadi hitam seperti tinta. Begitu gelapnya sehingga seseorang bahkan tidak dapat melihat jari-jarinya. Namun, pada saat ini, terdengar suara gemuruh, diikuti oleh guncangan kehampaan. Kemudian, kegelapan pun tertembus, dan seberkas cahaya bersinar masuk. Kemudian, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam kegelapan, dan dengan sekali retakan, benda itu pecah seperti kaca. Seluruh ruangan rusak total. Adegan ini benar-benar mengejutkan. Kegelapan di depan mata semua orang menjadi terang dalam sekejap. Utusan ketiga memuntahkan darah dan terlempar ke belakang. Ia menutup matanya dan berteriak, suaranya terdengar menyedihkan. Itu membuat kulit kepala orang-orang terasa geli. Ya Tuhan, itu Lin Woody. Mereka melihat dalam kegelapan yang pecah, seseorang seperti dewa perang yang tak tertandingi yang menyapu delapan gurun. Itu Lin Woody. Lin Woody, memecah kegelapan. Seruan yang tak terhitung jumlahnya terdengar dan penduduk gunung abadi menjadi gila. Ini tidak mungkin. Orang-orang itu berteriak dengan gila. Kegelapan itu begitu menakutkan sehingga pihak lain bisa menghancurkannya. Kekuatan macam apa ini? Lin Suan juga terkejut. Reinkarnasi ini, jalan manusia benar-benar mengerikan. Lin Suan mendengus dingin. Memangnya kenapa kalau kamu punya mata abadi? Kau masih bukan lawanku. Anda telah kalah dalam pertempuran ini. Ia melangkah di udara dan melesat maju. Jiwa utusan ketiga terluka. Matanya terpejam, dan ia meraum dengan gila. Sialan, aku tidak akan kalah. Dia melambaikan tangannya. Hukum keabadian di tubuhnya terbakar dalam sekejap dan dia berubah menjadi sosok yang menyala-nyala. Api abadi berwarna hitam melonjak dan kekuatan yang mengerikan meletus dalam sekejap. Surga, hukum pembakarannya, apakah dia akan mengerahkan seluruh kemampuannya? Banyak sekali orang yang berseru. Kekuatan utusan ketiga meningkat secara eksponensial, dan dia menyerang dengan gegabuh. Pergilah ke neraka. Berubah menjadi sambaran petir, dia menyerbu dan membunuh Lin Suan. Jadi bagaimana jika pihak lain memiliki tubuh dewa? Jadi kenapa kalau dia punya rinegan? Dia sudah mulai membakar hidupnya. Dia tidak percaya pihak lain berani bertindak habis-habisan bersamanya. Utusan kedua mengerutkan kening. Sungguh diluar dugaannya untuk membuat utusan ketiga bertindak sekuat tenaga. Namun, efek dari mengerahkan seluruh tenaganya juga sangat bagus. Setidaknya sekarang kekuatan utusan ketiga benar-benar menjadi terlalu kuat. Seluruh tubuhnya berubah menjadi hantu dewa api. Lin Suan menarik napas dalam-dalam. Berusaha sekuat tenaga. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya, dan energi iblis yang tak terbatas pun terkondensasi. Lalu bayangan iblis muncul di belakangnya. Iblis sejati, tangan penutup surga. Bayangan iblis di belakangnya menyerang dengan telapak tangan. Telapak tangan itu terus membesar, seolah-olah telah berubah menjadi bagian dari langit dan menekan ke bawah. Dalam sekejap mata, benda itu mengenai api dan sosok itu. Sebuah dentang. Langit runtuh dan bumi retak. Sosok itu menjerit memilukan. Tidak. Dia ditekan oleh telapak tangan hitam dan jatuh. Dia ingin melawan dan melarikan diri, tetapi di bawah telapak tangan ini, dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Pada akhirnya, dia ditekan. Sebuah ledakan dahsyat terdengar. Semua orang melihat kejadian itu dengan kaget. Lin Suan menggunakan kitab suci kuno Kaisar Agung. Terlebih lagi, dia telah mengolahnya hingga tingkat yang sangat mendalam. Bayangan iblis di belakangnya membuat banyak orang merasa seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Ketika orang-orang di gunung abadi melihatnya, pupil mata mereka mengecil. Utusan kedua terkejut, dan utusan pertama pun berbalik pada saat itu. Cahaya yang mengerikan menyeruak dari matanya saat dia menatap sosok iblis itu. Dia benar-benar mampu memanggil keberadaan seperti itu. Untuk pertama kalinya, niat membunuh muncul di matanya. Dia tidak akan membiarkan orang seperti itu bertahan hidup. Sekarang dia punya kesempatan untuk membunuhnya, dia tidak bisa membiarkannya hidup. Utusan kedua menarik nafas dalam-dalam setelah mendengar ini. Ia berkata, Bos, aku tahu. Telapak tangan hitam di langit perlahan menghilang, dan kehampaan kembali normal. Namun, sosok utusan ketiga sudah lama menghilang. Dia telah dieliminasi. Apakah dia tersingkir lagi? Dari empat utusan gunung abadi, hanya dua yang tersisa. Beberapa dari mereka telah disingkirkan oleh Lin Suan. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Orang-orang di gunung abadi menggertakkan gigi mereka. Sialan Lin Woody. Mereka harus membunuhnya. Ki iblis di tubuh Lin Suan menghilang. Wajahnya dingin. Pertarungan ini seharusnya dapat mengintimidasi sebagian orang. Saat dia kembali ke Stairway to Heaven, dia menoleh dan melihat kekejauhan. Pertempuran di sana juga telah berakhir. Kilin api telah mengalahkan musuh dan menang. Namun, Lin Suan paling khawatir tentang pertempuran Murong King Cheng. Pertarungan antara Murong King Cheng dan Yao Guang sangat mengerikan. Phoenix tujuh warna menyapu dunia. Hantu burung Phoenix meraung ke sembilan surga. Di sisi lain, tubuh Yao Guang memancarkan aura kacau. Hantu raja abadi milik klan Ye, teknik void milik klan Gu, dan bahkan api milik klan Gagak Emas. Badai klan angin dan kekuatan lima elemen klan lima elemen. Ada terlalu banyak kekuatan. Semua orang terkejut. Berapa banyak ahli yang telah dilahap klan Yao Guang selama bertahun-tahun. Namun, yang paling menakutkan adalah kekuatan keos yang dapat membelah langit dan bumi, membuat orang berpikir bahwa keos fisik telah dihidupkan kembali. Namun, Murong King Cheng juga tidak lemah. Bahkan dapat dikatakan bahwa dia sangat kuat. Hantu burung Phoenix di tubuhnya menyapu langit dan bumi. Telapak Phoenix surgawi, jari Phoenix berapi-api. Divine Phoenix Fist, semua jenis teknik pamungkas. Itu memblokir serangan Yao Guang. Untuk sesaat, kedua belah pihak berimbang. Langit terlalu luar biasa. Apakah ini kekuatan burung Phoenix tujuh warna? Itu sungguh menakutkan. Tidak heran klan Phoenix sangat mementingkan hal itu. Banyak orang terkejut. Mereka tahu bahwa klan Phoenix memiliki putri kaisar, Feng Jiu. Namun, dia tampaknya sedang menyendiri dan tidak muncul. Dalam keadaan normal, jika ada seorang putri, dia akan dirawat dengan seluruh kekuatannya. Namun, klan Phoenix berbeda. Mereka tidak hanya membesarkan Feng Jiu, tetapi mereka juga membesarkan Murong King Cheng. Karena Murong King Cheng adalah burung Phoenix tujuh warna, dia memiliki status yang sangat istimewa di klan Phoenix. Burung Phoenix tujuh warna itu sangat misterius. Orang luar hanya memiliki gambaran kasar tentang siapa dia. Sekarang setelah mereka melihat kekuatan Murong King Cheng, mereka akhirnya mengerti mengapa klan Phoenix begitu mementingkannya. Karena dia terlalu kuat. Dia tidak lebih lemah dari sang putri sama sekali. Yao Guang adalah juara mahkota ganda dan telah menguasai banyak teknik hebat. Meski begitu, dia masih tidak mampu menekan Murong King Cheng. Mudah dibayangkan betapa menakutkannya Murong King Cheng. Ekspresi wajah Murong King Cheng sangat serius. Sebenarnya, dia sudah mengerahkan seluruh kekuatannya. Meski begitu, mereka hanya seri. Mustahil baginya untuk mengalahkan lawannya. Selain itu, ekspresi Yao Guang masih cukup tenang. Dia tidak tahu apakah dia masih menyimpan kartu truf di balik lengan bajunya. Ekspresi Yao Guang juga menjadi dingin. Dia tidak menyangka lawannya akan begitu sulit dihadapi. Suara Subkaisar Sembilan Langit terdengar dalam benaknya. Berhentilah bertarung. Kau memang bisa mengalahkannya. Namun, jika Anda menggunakan kartu truf ini sekarang, orang lain akan berhati-hati. Ketika saatnya tiba, efeknya tidak akan sebaik itu. Aku mengerti. Yao Guang mengangguk. Tujuannya adalah menjadi yang pertama. Jadi melahap lawannya bukanlah hal yang penting. Dia ingin menyimpan beberapa kartu truf dan menunggu hingga saat paling kritis untuk menggunakannya. Lagi pula, entah itu bakat taoisme bawaan, Lin Woody, atau utusan nomor satu, mereka semua adalah musuh terbesarnya. Dia tidak bisa bersikap ceroboh. Dia berhenti dan berkata, Aku akan mengampuni nyawamu kali ini. Namun, cepat atau lambat kau akan kuhabisi. Yao Guang mencibir. Kemudian, dia menatap Lin Xuan dan membuat gerakan membunuh. 5.395 Yao Guang berjalan kembali, mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Mereka tidak menyangka dia akan menyerah pada Phoenix tujuh warna. Sungguh tidak dapat dipercaya. Apakah dia murong kingceng? Dia memang kuat. Ketika para ahli di luar melihat ini, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka menatap Phoenix tua milik klan Phoenix dengan bingung dan kaget. Klan Phoenix ternyata punya ahli seperti itu. Phoenix tua dan para ahli klan Phoenix sangat gembira. Mereka tahu bahwa murong kingceng tidak akan dikalahkan dengan mudah. Semua jenius lainnya menatap murong kingceng dengan rasa iri di wajah mereka. Jika mereka bisa bersama peri seperti itu, mereka akan beruntung. Tetapi mereka tahu bahwa Lin Woody mungkin satu-satunya yang layak mendapatkan keabadian yang tak tertandingi. Para ahli lain di lembah jalur ekstrim juga menatap ke arah murong kingceng. Sepertinya mereka telah mengabaikan ahli ini. Mereka harus berhati-hati jika bertemu dengannya di masa mendatang. Mata penggarap kepala anjing itu berbinar. Dia menatap ke arah murong kingceng. Dia terus menggoyangkan panci besinya. Ini adalah burung Phoenix. Dia tidak tahu apakah itu lesat. Mendengar ini, Lin Xuan berbalik dan menatapnya. Jejak niat membunuh muncul di matanya. Pada saat yang sama, aura jiwa yang mengerikan muncul. Bahkan penggarap kepala anjing pun terkejut. Dia tertawa kecil. Itu hanya candaan. Dia tidak akan memakannya. Namun, dia akan memakan orang lain. Dia menoleh dan menatap putri surga yang bangga di sampingnya. Dia adalah putri diagram sungai. Mata penggarap kepala anjing itu berbinar. Aku tidak menyangka garis keturunanmu begitu luar biasa. Sepertinya kau bukan manusia biasa. Kau seharusnya menjadi binatang aneh dari surga dan bumi di sungai surgawi. Menurutku kau pasti sangat lesat untuk dimakan. Mendengar ini, wajah putri diagram sungai menjadi gelap. Anjing sialan, apa yang kau katakan? Apakah kamu mempercayaiku? Aku akan merobek mulutmu. Putri diagram sungai melotot ke arahnya. Niat membunuh tampak di matanya. Berani sekali dia punya ide tentangnya. Sungguh hina. Dia melangkah maju. Air di langit menyapu seperti bima sakti. Pada saat ini, orang-orang di sekitar terkejut. Apakah pertempuran besar akan terjadi lagi? Daois Dog mendengus dingin. Apakah dia pikir dia takut padanya? Hari ini, aku akan menunjukkan kehebatan Elder Dog. Dia melambaikan tangannya dan menamparkan. Seluruh area menjadi gelap. Seolah-olah gunung hitam telah menyapu langit dan bumi, bertabrakan dengan air laut pihak lain. Kemana pun mereka berdua lewat, langit runtuh dan bumi retak. Semuanya hancur menjadi abu. Orang-orang di sekitarnya sangat terkejut. Kedua orang ini memang menakutkan. Ada juga beberapa orang yang menggertakkan gigi. Kepala anjing ini terlalu menjijikan. Ia ingin memakan siapa saja yang ditemuinya. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa melenyapkannya. Saya pikir itu mungkin. Asal usul diagram Putri Sungai ini sangat misterius. Dia pasti terkait dengan para prajurit kuat dari Sungai Surgawi. Suara-suara diskusi yang tak terhitung jumlahnya terdengar, dan mata para ahli generasi tua di luar berkedip-kedip. Mereka juga menyaksikan pertempuran itu. Pada saat yang sama, mereka juga menebak asal usul kedua orang ini. Putri diagram sungai seharusnya adalah keturunan dari guru di Sungai Surgawi. Garis keturunannya jelas luar biasa. Namun, apa identitas dan latar belakang kepala anjing ini? Aneh sekali, dan berani bersikap sombong. Para ahli klan raja itu saling bertanya informasi, tetapi mereka menemukan bahwa mereka sebenarnya juga tidak tahu. Untuk sesaat, mereka malah makin penasaran. Di lembah jalur ekstrim, setelah serangan, Putri diagram sungai mundur. Dia terkejut. Meskipun kepala anjing ini mengerikan, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Taois berkepala anjing itu bahkan lebih terkejut. Kau memang kuat. Saat aku memakanmu, kau pasti lebih lesat. Dia tertawa keras dan menyerbu keluar. Tulang putih di tangannya menebas ke bawah. Tulang putih ini membawa aura pembunuh yang mengerikan. Terlalu mengerikan, seolah-olah bisa menekan segalanya. Putri diagram sungai juga berteriak dengan marah. Dia melambaikan tangannya, dan sungai perak menari-nari di langit, berputar cepat seolah-olah telah berubah menjadi peta langit. Ia berputar di udara, dan cahaya misterius menyelimuti tulang putih itu, mencoba menyegelnya. Keduanya bertabrakan lagi. Kekuatan ilahi itu luas dan perkasa. Orang-orang di sekitarnya menghirup udara dingin dan mundur. Lin Suan juga menyipitkan matanya. Sejujurnya, kedua orang ini sangat kuat. Bahkan dia tidak bisa mengatakannya saat itu. Namun, dia lebih penasaran dengan Tawis berkepala anjing itu. Dia tidak tahu apakah pihak lain memiliki kartu truf. Hanya itu saja yang kamu punya. Melawan Master Dog, itu sungguh tidak cukup. Melahap langit dan bumi. Pada saat itu, Tawis berkepala anjing itu berteriak dengan marah. Dia membuka mulutnya yang berdarah dan bergegas maju. Kehampaan itu mendidih, dan sungai perak itu berputar terbalik. Seolah-olah akan menguap. Ini membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Orang ini tidak mungkin menelan seluruh dunia dalam satu gigitan, bukan? Mengapa dia terasa seperti sama dengan Yao Guang? Sebelumnya, mereka telah melihat Yao Guang menggunakan Devoring Vortex untuk menelan orang. Sekarang mereka melihat pemandangan ini lagi. Mereka juga ketakutan. Yao Guang menyipitkan matanya dan mendengus dingin. Dia tahu bahwa kekuatan pihak lain berbeda darinya. Meskipun mereka berdua menelan, dia dengan paksa mendapatkan garis keturunan dan kekuatan super pihak lain. Akan tetapi, penganut Tawis berkepala anjing itu tampaknya hanya ingin makan. Terlebih lagi, jurus melahap langit iblis adalah jurus terlarang. Mustahil bagi orang lain untuk memperoleh kekuatan dengan cara menelan. Pada saat itu, Tawis berkepala anjing itu tampak sangat aneh. Kepalanya menjadi sangat menakutkan, dan di bawah mulutnya yang berdarah, bahkan langit pun bergetar. Awan terus terbelah, dan retakan muncul di puncak gunung di sekitarnya. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya serangan ini. Wajah Putri Diagram Sungai berubah. Dia menggunakan Diagram Sungai untuk memblokirnya. Namun, Diagram Sungai tidak dapat menyegel pihak lain. Diagram Sungai itu bahkan ditelan oleh pihak lain. Putri Diagram Sungai terlempar sambil memuntahkan darah. Wajahnya menjadi sangat pucat. Dia benar-benar tidak menyangka pihak lain bisa menelan kekuatan supernya. Pada saat itu, dia juga terluka. Taois berkepala anjing itu mendengus dingin. Dia membuka mulutnya yang berdarah lagi dan menggigitnya. Wajah Putri Diagram Sungai pucat. Jika dia ditelan oleh pihak lain, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Dia bahkan mungkin dimakan oleh pihak lain sebagai makanan. Dia tidak ingin itu terjadi. Dasar Taois berkepala anjing sialan, aku akan mengingatmu. Tunggu saja. Kata Putri Diagram Sungai dengan enggan. Pada saat berikutnya, dia menghancurkan Leontin Giok pelindung itu. Tubuhnya berubah menjadi cahaya putih dan menghilang. Apakah dia dikalahkan? Banyak sekali orang yang tidak menyangka bahwa Putri Diagram Sungai yang mengerikan akan dikalahkan. Para ahli di luar juga terkejut. Orang harus tahu bahwa dia adalah keturunan dari ahli yang tak tertandingi itu. Dia benar-benar berhenti di sepuluh besar. Taois berkepala anjing itu mendengus dingin. Gadis kecil, kau berlari cepat. Sambil berkata demikian, ia bersin dan memuntahkan air sungai ke angkasa. Ini dibentuk oleh diagram sungai sebelumnya. Sungai yang mengerikan itu menenggelamkan sembilan surga. Penganut tahu berkepala anjing ini terlalu kuat. Mereka tidak boleh menyinggung perasaannya. Iya, dia punya kekuatan untuk mencapai sepuluh besar. Dia bahkan bisa mencapai lima besar. Suara-suara diskusi terdengar satu demi satu. Mungkin tidak ada yang berani bergerak melawan Taois berkepala anjing itu dalam waktu singkat. Pada saat itu, sosok lain keluar. Dia adalah utusan kedua gunung abadi. Niat membunuh di tubuhnya bahkan lebih mengerikan. Dia seperti dewa pembunuh. Dia tidak bergerak mendekati Taois berkepala anjing itu. Sebaliknya, dia menatap sosok lain. Lin Woody, aku akan beritahu kamu apa itu penyesalan. Sambil berkata demikian, dia menunjuk ke arah Yan Ruyu. Keluar dan mati. 5.396. Itu melawan Lin Woody lagi. Banyak orang terkejut karena mereka tahu bahwa hubungan antara Yan Ruyu dan Lin Woody tidak biasa. Wajah Lin Suan tampak muram. Dia telah melenyapkan terlalu banyak utusan gunung abadi. Dia dan utusan kedua sudah lama menjadi musuh. Dia tidak akan berhenti bahkan jika dia mengancam mereka. Dia hanya bisa menatap Yan Ruyu dan berkata, kamu harus berhati-hati. Yan Ruyu menganggup dan berjalan mendekat. Meskipun dia adalah putri surga yang bangga. Saat ini, dia sedang menghadapi musuh besar. Dia tidak punya pilihan lain. Kekuatan utusan kedua terlalu mengerikan. Kekuatannya bisa menghancurkan segalanya. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan banyak ilusi trate hijau berputar di sekelilingnya. Membunuh. Utusan kedua sangat marah. Dia meraung panjang dan melangkah maju. Dia melambaikan tangannya dan memukul terus-menerus. Kekosongan di sekitarnya runtuh dan bumi retak. Tinju yang tidak bisa dihancurkan. Niat yang mengerikan dan tak tertandingi, tak bisa dihancurkan, menyapu ke segala arah. Semua orang khawatir pada Yan Ruyu karena utusan kedua jauh lebih kuat daripada utusan ketiga. Pada saat yang sama, mereka terkejut. Betapa mengerikannya utusan pertama yang tidak pernah bergerak. Yan Ruyu juga merasakan tekanan yang sangat besar. Ia membentuk segel dan bunga trate hijau di sekitarnya mekar dengan cepat. Dunia seakan terbelah. Aura mengerikan menyapu untuk menahan tinju di sekitarnya. Keduanya bertabrakan, seakan-akan jutaan gunung saling membombardir. Sungguh mengerikan. Berdengung. Tiba-tiba ribuan tinju pihak lain bergabung menjadi satu dan membentuk aliran cahaya hitam. Serangan ini sungguh mengerikan, menyebabkan bunga trate di sekitar Yan Ruyu terbelah. Seluruh alam semesta hancur. Yan Ruyu juga batuk darah. Ia mundur dan terbang keluar. Orang-orang di sekitar juga terkejut ketika melihat pemandangan ini. Apakah Yan Ruyu terluka? Orang-orang di persatuan ilahi yang ada di luar juga gempar. Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Harus diketahui bahwa kekuatan Yan Ruyu juga sangat mengerikan, terutama trate hijau yang digunakan oleh pihak lain. Itu bahkan lebih mengerikan. Namun, dia masih terluka oleh pukulan. Seberapa mengerikankah pukulan utusan kedua itu? Melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitarnya tersentak dan merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Perlu diketahui bahwa ini baru utusan kedua. Masih ada utusan pertama. Mungkinkah juara pertempuran ini adalah utusan nomor satu? Para ahli di Stairway to Heaven juga terkejut. Wajah Lin Suan langsung menjadi gelap. Niat membunuh yang sangat dingin muncul di matanya. Ruyu benar-benar terluka. Sungguh penuh kebencian. Dia menatap utusan kedua. Utusan kedua juga menoleh untuk melihat Lin Suan sambil tertawa dingin. Bocah, apakah kamu menyesalinya sekarang? Kau pasti akan mati. Tak seorangpun di dunia ini yang dapat menyelamatkanmu. Suara Lin Suan sangat dingin. Kau ingin membunuhku? Hahaha. Utusan kedua mengangkat kepalanya dan tertawa. Bercocok tanam selama seribu tahun lagi. Kau bukan tandinganku. Aku akan kirim wanitamu ke neraka terlebih dulu. Sambil berbicara, dia menoleh dan menatap Yan Ruyu. Sambil meraung, dia berteriak, Jangan bunuh aku. Hukum itu terus berkembang, seolah-olah telah berubah menjadi pedang surgawi yang tidak bisa dihancurkan. Dia menggenggam kedua tangannya. Ia melesat lurus ke depan. Pakaian putih Yan Ruyu diwarnai dengan darah, menyembunyikan kecantikannya yang memilukan. Di matanya, bintang-bintang juga tampak kecewa. Dengan lambayan tangannya yang bagaikan batu giyok, darah yang menetes mulai berputar. Kemudian, terbentuklah trate berwarna darah, yang mekar terus-menerus, membentuk kanopi berwarna darah di langit. Pedang darah turun dari dalam, bertabrakan dengan pedang surgawi lawan. Hukum mengerikan melanda langit, dan retakan besar muncul sekali lagi. Tabrakan keduanya sungguh mengejutkan. Yan Ruyu ini juga luar biasa. Dia bahkan bisa mengubah darah orang yang terluka menjadi kemampuan ilahi yang tak tertandingi. Dia benar-benar dewa. Melihat serangannya berhasil dihalau, utusan keduapun meraung ke langit. Penuh kebencian. Awalnya dia mengira dia bisa menghadapi jurus ini. Siapa sangka lawannya malah punya jurus lain. Meskipun Yan Ruyu terluka, ekspresinya menjadi semakin dingin. Dia terus mengayunkan pedang darahnya ke langit, turun tanpa ampun. Setiap serangan membawa ilusi bunga teratai, yang sangat menakutkan. Pedang darah itu tidak terlalu mendatar, dan membawa niat membunuh yang dingin dan menggigit. Utusan kedua benar-benar marah. Ia meraung ke langit, dengan jentikan tangannya, sebuah kuali hitam muncul di tangannya, berputar terus-menerus. Kuali hitam itu bergetar pelan, menghancurkan langit dan bumi. Pedang-pedang darah itu juga terus hancur. Orang-orang di sekitar terkejut. Senjata-senjata muncul. Mereka tahu bahwa setiap utusan memiliki senjata di tangan mereka, dan mereka semua berbeda satu sama lain. Siapa yang mengira bahwa utusan kedua akan memiliki sebuah kuali di tangannya? Kuali memiliki makna yang luar biasa. Apapun yang dibuat dengan kuali merupakan eksistensi yang sangat mengerikan. Misalnya, kuali kaisar surgawi milik keluarga Ye. Tentu saja, kuali ini bukan senjata yang ekstrim, tetapi tetap saja merupakan senjata yang sangat menakutkan. Mereka bertanya-tanya bagaimana Yan Ruyu akan melawannya. Mereka tahu bahwa Yan Ruyu telah mengeluarkan senjata ekstrim sebelumnya. Tetapi sekarang mereka berada di dunia dao ekstrim, dia tidak dapat menggunakan senjata ekstrimnya sama sekali. Tanpa senjata ekstrim, bisakah Yan Ruyu melawan kuali hitam ini? Inilah kuali yang tidak bisa dihancurkan. Utusan kedua memegang kuali hitam dengan ekspresi dingin. Semuanya bisa berakhir sekarang. Kalau dia mengeluarkan senjata, itu artinya dia serius sekali. Pedang darah itu semuanya ditelan oleh kualinya, berubah menjadi darah. Mereka terus menyerang sambil mengeluarkan suara gemuruh. Tetapi mereka tetap tidak dapat melarikan diri. Yan Ruyu juga melambaikan tangannya yang seperti batu giyok, dan sebuah terate hijau muncul di tangannya. Dia terus mengayunkannya. Seperti senjata, dengan gelombang cahaya, langit runtuh dan bumi retak. Keduanya bentrok lagi. Kekuatan mengerikan meletus lagi, mengguncang langit dan bumi. Ya Tuhan, seratus gerakan telah berlalu. Banyak orang berteriak ketakutan. Wajah orang-orang di gunung abadi juga menjadi sangat buruk. Menurut mereka, mereka dapat menghabisi pihak lain dengan satu gerakan, tetapi sepuluh gerakan terakhir tidaklah cukup. Namun saat mereka mengeluarkan kuali yang tidak bisa dihancurkan, mereka semua tertawa. Karena mereka tahu bahwa pertempuran akan segera berakhir. Namun kini, seratus gerakan telah berlalu. Utusan kedua sangat marah. Dia menamparkan kuali tak terhancurkan dengan telapak tangannya. Di kuali yang tidak bisa dihancurkan, prune yang tak berujung dan misterius meletus. Pada saat ini, sebuah telapak tangan hitam tampak muncul di sana, memegang kuali yang tidak bisa dihancurkan. Telapak tangan itu terukir di dasar kuali abadi. Sebelumnya, telapak tangan itu tidak terlihat jelas. Baru sekarang hal itu terungkap. Jenis telapak tangan apakah ini? Terlalu misterius, sangat kuno dan memiliki aura prasejarah. Tidak bagus, ruyu, cepat mundur. Saat aura ini meletus, semua orang merasa bulu kuduk mereka berdiri. Bahkan kilin api dan yang lainnya mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Pupil mata Lin Suan mengecil. Kekuatan ini terlalu kuat dan sangat aneh. Kekuatan ini bahkan bukan milik utusan kedua, jadi Yan Ruyu tidak dapat memblokirnya. Dia buru-buru mengingatkannya. Ekspresi Yan Ruyu juga berubah. Sosoknya berubah menjadi petir hijau, bergerak maju mundur. Tak ada gunanya. Sudah berakhir, utusan kedua tertawa sinis, kuali yang tak bisa dihancurkan jatuh tanpa ampun. 5397 Telapak tangan misterius itu, bersama dengan kuali yang tidak bisa dihancurkan, dengan cepat menekan ke bawah. Itu membuat langit dan bumi menjadi redup. Serangan ini terlalu mengerikan. Meskipun Yan Ruyu berusaha sekuat tenaga untuk menangkisnya, teratai di depannya terus hancur. Dia memuntahkan setegup darah. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menghancurkan liontin diok pelindung itu. Dia berubah menjadi cahaya putih dan menghilang. Apakah dia gagal? Banyak orang berseru. Mereka tidak menyangka seorang jenius seperti itu akan dikalahkan. Lin Suan mengerutkan kening. Ruyu tereliminasi. Jejak niat membunuh muncul di matanya. Dia menatap utusan kedua. Dia tidak akan membiarkannya pergi. Utusan kedua mencibir. Huff, jika bukan karena liontin diok pelindung, kau pasti sudah mati kali ini. Setelah berkata demikian, dia menoleh menatap Lin Suan. Nak, jangan menatapku dengan tatapan membunuh seperti itu, karena orang berikutnya yang akan disingkirkan adalah kau. Cahaya yang amat dingin bersemi di matanya. Namun, dia tidak bergerak. Meskipun dia memenangkan pertempuran dengan Yan Ruyu, dia juga menggunakan kartu trufnya. Kuali yang tidak bisa dihancurkan dan tangan misterius itu sangat mengerikan. Dia telah menghabiskan banyak energi, jadi tidak cocok baginya untuk bertarung sekarang. Sebaliknya, dia berbalik dan kembali ke tangga untuk beristirahat. Begitu dia kembali, ada seseorang yang menonjol. Orang ini berjalan dari sisi utusan kedua. Semua orang terkejut. Apakah ada yang bergerak lagi? Siapa orang ini? Mereka berbalik dan mendapati bahwa orang ini tampak sangat biasa. Bahkan utusan kedua pun mengerutkan kening. Orang ini berada di tangga yang sama dengannya. Mereka berada di tangga kesembilan. Dia pernah bertemu orang yang berpenampilan biasa ini sebelumnya, tetapi saat itu, pihak lain sangat cepat dan menghilang dalam sekejap. Dia tidak punya kesempatan untuk bertindak. Apakah orang ini akan bertindak lagi? Mari kita lihat seberapa besar kekuatanmu untuk berdiri berdampingan denganku. Yang lainnya juga berdiskusi. Lin Xuan tertegun saat melihat pihak lainnya. Dia benar-benar terlalu terkejut. Dia tidak menyangka akan bertemu seorang kenalan di sini. Dan itu adalah seorang kenalan yang dia temui sejak lama. Nama saya Cao Tian Sheng. Siapa yang mau bertarung dengan saya? Orang yang tampak biasa saja di depan berjalan keluar. Dia melihat sekeliling dan berkata dengan acuh tak acuh. Benar saja, Cao Tian Sheng adalah orang yang ditemui Lin Xuan di wilayah bintang kedua. Pada saat itu, pihak lain adalah seorang jenius teratas dari sekte tanpa batas, yang membuat Lin Xuan merasa misterius. Kemudian, orang itu menghilang. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Lebih jauh lagi, pihak lain benar-benar mampu melaju ke final. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan pihak lain. Lin Xuan menyipitkan matanya. Sebelumnya dia mengira Cao Tian Sheng sangat misterius, tetapi dia tidak tahu latar belakang pihak lain. Mungkin dia bisa melihat sebagian kekuatan lawannya melalui pertempuran ini. Suara Cao Tian Sheng melemah, namun tak seorang pun menanggapi tantangannya. Lagipula, mereka tidak tahu banyak tentang Cao Tian Sheng. Dia tampak biasa saja dan tidak memancarkan aura menakutkan. Namun tak seorang pun berani meremehkannya. Para kultifator alam pengguncang cahaya masih mengenakan pakaian biasa, tetapi niat membunuh semudah memotong sayuran bagi mereka. Karena itu, mustahil untuk menilai seseorang dari penampilannya di sini. Siapa yang ingin bertarung denganku? Cao Tian Sheng berbicara lagi. Pada saat yang sama, dia menoleh. Ketika dia melihat Lin Xuan, Lin Xuan mengangguk. Cao Tian Sheng juga mengangguk sebagai tanggapan. Ini mengejutkan semua orang. Mungkinkah orang ini mengenal Lin Woody? Tapi, tatapan membunuh muncul di mata utusan kedua. Apakah ini teman Lin Woody yang lain? Sialan. Kalau dia tahu, dia pasti sudah menghabisinya lebih awal. Namun, dia tidak terburu-buru. Akan ada banyak peluang di masa depan. Selama dia bergerak, dia pasti akan mengirim pihak lain ke neraka. Kilin api juga mendengus dingin. Tidak ada yang menanggapi tantangan itu. Sebaiknya kau pergi saja. Yang lain juga berdiskusi dengan bersemangat. Mereka juga ingin melihat lelucon. Cao Tian Sheng berbalik dan menatap kilin api. Apakah kau berani melawanku? Kerumunan orang menjadi gempar. Mereka mengira Cao Tian Sheng akan kembali. Tetapi mereka tidak menyangka dia akan menantangnya. Dan dia menantang kilin api. Surga, kilin api adalah putra seorang Kaisar Agung. Raja Mahkota Ganda memiliki garis keturunan yang mengerikan dan kemampuan ilahi. Dia mengolah warisan Kaisar Agung. Tidak banyak orang yang berani menantangnya. Namun, dia benar-benar berani menantang kilin api. Sungguh tidak dapat dipercaya. Ekspresi kilin api juga menjadi gelap. Apakah kamu ingin mati? Aku menantangmu. Beranikah kau melawanku? Tuan Cao berbicara lagi. Ekspresi kilin api dingin. Mau mati. Aku akan memenuhi keinginanmu. Dia tidak bisa menolak. Tidak hanya ada para jenius papan atas yang menonton. Tetapi juga ada banyak klan dan sekte di luar sana. Tidak bisakah dia bertarung? Jika dia tidak melawan, dia akan kehilangan muka. Meski orang di depannya misterius, dia tidak menyimpannya dalam hati. Aku akan menghabisimu dalam tiga gerakan. Kilin api melangkah keluar dengan penuh percaya diri. Orang-orang di sekitar juga terkejut. Ada pertunjukan bagus yang bisa ditonton. Setelah kilin api keluar, dia menepukkan tangannya. Langit dipenuhi api, dan dunia menjadi gelap. Api yang mengerikan terbang, menerangi sembilan langit dan menyelimuti Cao Tian Sheng. Mereka tidak tahu bagaimana orang ini akan menghalanginya. Banyak orang menatapnya dan berdiskusi. Lagipula, tidak banyak orang yang pernah melihatnya menyerang. Mungkin orang ini hanya menggertak dan tidak memiliki keterampilan yang sebenarnya. Ledakan. Suara gemuruh yang dahsyat terdengar, menghancurkan segalanya. Semua orang berteriak kaget. Orang itu seharusnya dibunuh, bukan? Namun, ketika api menghilang, mereka melihat Cao Tian Sheng berjalan keluar. Dia tidak terluka. Sialan. Apa yang terjadi? Bagaimana orang ini melakukannya? Seruan terdengar satu demi satu. Orang-orang di luar ekstrim patwel tercengang. Kemampuan ilahi macam apa yang dia gunakan? Para ahli dari gua api kilin juga mengerutkan kening. Mereka merasa bahwa kilin api telah bertemu musuh besar. Cao Tian Sheng menginjak puluhan ribu api dan memadamkannya. Dia berkata dengan suara berat. Kamu tidak cukup kuat. Tunjukkan padaku kemampuanmu yang sebenarnya. Sialan. Beraninya kau meremehkanku. Cahaya dingin muncul di mata kilin api. Karena kau sedang mencari kematian, aku akan penuhi keinginanmu. Dia melambaikan tangannya, lalu sesosok hantu kilin menyerbu keluar. Kilin tampak nyata, dan pemandangannya mengejutkan. Seluruh langit tenggelam sepenuhnya. Ada sinar cahaya yang mengerikan di mana-mana. Pada saat ini, sinar itu sudah cukup untuk membunuh semua ahli. Ledakan. Cao Tian Sheng juga menyerang. Dia melancarkan pukulan. Dengan suara keras, kilin itu jatuh ke tanah. Api di langit berguncang dan menyapu ke segala arah. Semua orang tercengang. Pukulan ini terlalu kuat. Ya Tuhan, fisik macam apa yang dimilikinya? Mungkinkah dia juga memiliki tubuh ilahi di alam semesta? Tubuh ilahi sembilan yang milik Lin Woody, bakat taois mebawaan, dan tubuh kacau. Tubuh suci keluarga Ye, ini semua adalah tubuh yang terkenal di alam semesta. Mereka cukup untuk menyapu semuanya. Mungkinkah Cao Tian Sheng juga memiliki fisik yang kuat seperti itu? Untuk sesaat, banyak sekali orang yang terkejut. Tubuh ilahi lainnya akan muncul entah dari mana. Namun, Lin Xuan mengerutkan kening. Bukan itu masalahnya. Dia menyadari bahwa Cao Tian Sheng tidak memiliki fisik yang kuat. Ada alasan lain mengapa dia dapat dengan mudah merobohkan api kilin. Dan alasan ini mengejutkannya. 5.398 Lin Xuan benar-benar terkejut. Dia punya tebakan, tetapi dia tidak tahu apakah tebakannya benar. Karena barusan dia tidak menggunakan rinegannya. Pada saat berikutnya, cahaya reinkarnasi di mata kanannya diaktifkan. Lin Xuan siap menyaksikan pertempuran dengan sekuat tenaga. Kilin api juga terkejut karena pihak lain memblokir serangannya. Sialan, tidak peduli seperti apa bentuk fisikmu, kau tidak akan bisa menandingiku. Sebagai pangeran kekaisaran, meskipun ia tidak memiliki fisik legendaris di langit berbintang, garis keturunannya sangat kuat saat itu. Dia menyerang lagi, telapak tangannya membentuk segel, dan api yang mengerikan membentuk badai api yang mengerikan. Badai api menerjang ke arahnya, dan pada saat yang sama, kilin api juga bergerak. Kilin menginjak langit. Dia menghentakkan kakinya, dan langit pun hancur. Ini adalah teknik pamungkas kaisar agung, dan sangat mengerikan. Dengan satu hentakan, dia bisa mengubah leluhur dewa menjadi abu. Pada saat ini, dia langsung menginjak Cao Tian Sheng. Semua orang menjadi gugup lagi. Ketika kemampuan ilahi kaisar agung digunakan, kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bisakah Cao Tian Sheng ini menahannya? Ekspresi Cao Tian Sheng tidak berubah, dan dia juga meninju. Dengan suara keras, suara yang menggetarkan bumi terdengar. Dia benar-benar menghalangi injak-injak ilin. Banyak sekali orang yang menjadi gila. Cao Tian Sheng ini benar-benar memiliki tubuh. Apa yang terjadi padanya? Orang-orang itu mulai berdiskusi, tetapi mereka tidak merasakan aura yang menakutkan. Seperti apa bentuk fisiknya? Orang-orang ini menjadi gila. Upil mata Lin Xuan mengerut. Seperti yang diduga, dia juga terkejut. Tampaknya ini adalah kartu truf Cao Tian Sheng yang sebenarnya. Sebelumnya, saat berada di wilayah bintang kedua, ia bertemu dengan Cao Tian Sheng. Saat itu, Cao Tian Sheng belum menggunakan teknik pamungkas yang mengerikan ini. Dia tidak tahu apa yang dialami Cao Tian Sheng selama kurun waktu ini, tetapi orang bisa membayangkan betapa mengerikannya Cao Tian Sheng sekarang. Baru saja, melalui rinegannya, Lin Xuan melihat dengan jelas bahwa Cao Tian Sheng tidak melawan dengan fisiknya yang kuat. Sebaliknya, dia meninju puluhan ribu kali dalam sekejap. Seseorang harus tahu bahwa pada level mereka, mereka dapat melancarkan banyak serangan dalam sekejap. Itu mudah bagi mereka. Faktanya, Lin Xuan juga bisa melepaskan puluhan ribu bayangan pedang dalam sekejap. Dalam sekejap mata, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya bisa berubah menjadi abu. Tapi ini benar-benar berbeda dari Cao Tian Sheng. Puluhan ribu bayangan pedang melesat dalam sekejap, tetapi orang banyak masih bisa membedakan dan melihat. Tetapi sekarang, tak seorang pun tahu bahwa Cao Tian Sheng telah meninju sebanyak 30 ribu kali. Semua orang mengira pihak lain hanya menggunakan satu pukulan. Apa maksudnya ini? Artinya, kecepatan lawannya benar-benar luar biasa cepat. Puluhan ribu tinju itu berubah menjadi satu pukulan. Tidak ada perbedaan dalam suaranya. Kecepatan macam apa ini? Lin Xuan belum pernah melihat yang lain sebelumnya, jadi dia mungkin juga belum melihat mereka. Kilin api sangat marah. Sialan, kilin menginjak-injak surga. Langkah kedua muncul lagi, dan yang digunakannya adalah langkah ketujuh kilin menginjak surga. Di bawah tujuh langkah, langit dan bumi akan hancur. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Kekuatan langkah kedua bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Terdengar suara dentang yang memekakkan telinga lagi saat Cao Tian Sheng menangkis tinjunya dengan pukulan lainnya. Kekuatannya tampaknya juga meningkat. Pada langkah ketiga, langkah keempat, dan langkah kelima, kilin api tiba-tiba terlempar. Bagaimana kekuatan Cao Tian Sheng bisa begitu mengerikan? Mengapa saya merasa itu tidak lebih lemah dari tubuh ilahi sembilan yang itu dekat dengan tubuh kekacauan primal? Mungkinkah dia juga memiliki salah satu dari sepuluh bentuk tubuh dewa teratas di alam semesta? Semua orang menjadi gila. Bakat bawaan Taoisme juga meledak dengan cahaya dingin di matanya. Karena itu adalah salah satu dari sepuluh bentuk tubuh teratas di alam semesta. Sekarang, bentuk tubuh lain yang setenar dia telah muncul. Tetapi mengapa dia belum pernah mendengarnya sebelumnya? Orang-orang di luar juga gempar. Para ahli gua api kilin semuanya tercengang. Sial, apa yang sedang terjadi? Orang-orang dari klan kaisar lainnya juga berdiskusi dengan bersemangat. Wajah utusan gunung abadi juga menjadi gelap. Itu dia. Bagaimana mungkin? Seharusnya tidak. Dia menatap lurus ke depan. Di tangga langit, utusan pertama juga berbalik. Kali ini, ekspresinya menjadi sangat serius. Dia menatap Cao Tian Sheng dan berkata dengan suara yang dalam. Baru saja, kamu meninju sejuta kali. Bukankah begitu? Apa? Yang lainnya tercengang. Sejuta kali. Lelucon macam apa ini? Tadi hanya ada satu kelompok. Lin Xuan juga terkejut. Dia melihatnya pertama kali. Orang ini sangat luar biasa. Dia benar-benar bisa melihat semuanya dengan sekali pandang. Memang, rinegan Lin Xuan baru saja menangkapnya. Itu memang sejuta tinju yang dilancarkan dalam sekejap, membuat para ahli top itu mengira itu adalah satu pukulan. Setelah mendengar ini, kilin api juga tercengang. Sejuta tinju. Kakinya masih sedikit sakit. Dia bahkan tidak bisa menggunakan kekuatannya. Sejujurnya, dia tidak mengerti apakah itu satu pukulan atau sejuta pukulan. Cao Tian Sheng menatap utusan pertama Gunung Abadi dan menyipitkan matanya. Dia berkata, Seperti yang diharapkan dari seseorang dari Gunung Abadi. Sepertinya kau harus tahu asal usulku. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Utusan kedua juga bertanya, Bos, siapa dia? Apa asal usulnya? Tubuh macam apa ini? Utusan pertama menarik napas dalam-dalam. Sepertinya aku benar. Dia menatap utusan kedua dan berkata dengan dingin. Dia tidak memiliki tubuh dewa, juga tidak memiliki kekuatan tak terbatas. Utusan pertama tercengang. Yang lain bahkan lebih bingung. Apa yang sedang terjadi? Utusan pertama mendengus dingin. Bodoh. Saya hanya mengatakan bahwa dia tidak memiliki tubuh dewa. Pukulannya tidak sekuat tubuh dewa sembilan yang atau bakat bawaan taoisme. Tapi tidak satu pukulan pun. Sepuluh ribu pukulan. Seratus ribu pukulan. Sejuta pukulan. Jika pukulan-pukulan ini dilancarkan dalam sekejap dan Anda para ahli top tidak dapat membedakannya. Seberapa mengerikankah kekuatannya? Utusan kedua tercengang. Dia benar-benar telah melancarkan sepuluh ribu pukulan dalam sekejap tadi. Dia tercengang. Dengan kekuatannya, dia tidak bisa mengatakannya. Yang lain malah makin gempar. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Dengan kekuatan kita, tidak bisakah kita menahan sepuluh ribu pukulan? Belum lagi sejuta pukulan, bahkan sepuluh juta pukulan. Dia melancarkan pukulan dalam sekejap, dan kami dapat melihatnya dengan jelas. Mereka semua ragu. Utusan pertama mencibir. Apa yang kalian, sekumpulan sampah, tahu? Orang-orang itu marah. Sampah, beraninya kau memanggilku sampah? Mars juga mendengus dingin. Dia adalah seorang kaisar bermartabat yang menertawakan dunia. Sekarang, dia benar-benar dipandang rendah. Namun, dia memang bingung sekarang. Dia berkata dengan dingin, Kalau begitu katakan padaku, dari mana dia datang? Utusan pertama menatapnya. Cao Tian Sheng berkata dengan dingin. Dia tidak menyangka masih ada seseorang yang hidup dari klan cahaya legendaris yang telah menghilang. Klan cahaya. Semua orang tercengang. Bahkan Lin Xuan pun bingung. Dia sepertinya pernah bertemu seseorang dari klan cahaya sebelumnya. Namun, utusan pertama mendengus dingin. Mana saja yang tidak dianggap klan cahaya yang sebenarnya. Klan cahaya yang sesungguhnya sangat cepat sehingga tidak ada yang dapat menandingi mereka. Bahkan, mereka hampir sampai di sana. Sejalan dengan waktu, mereka dapat melakukan perjalanan melintasi waktu. Mereka bisa melaju ke masa depan dengan kecepatan mereka. Mereka bisa melaju ke masa lalu. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Mendengar ini, semua orang tercengang. Mereka begitu cepat sehingga mereka bisa mengabaikan waktu. Mereka dapat pergi ke masa lalu dengan cepat dan melakukan perjalanan melintasi masa depan. Ya Tuhan, ini tidak mungkin. Mereka meraung dengan gila. Bahkan Kaisar Agung pun tidak bisa melakukan itu. Utusan pertama mendengus dingin. Kaisar Agung tidak bisa melakukan itu. Apakah kamu tahu kekuatan para Kaisar Agung? Kau hanya mendengar beberapa legenda. Tanpa mencapai level itu, tak seorang pun tahu betapa mengerikannya Kaisar Agung. Lagi pula, aku tidak tahu apakah Kaisar Agung mampu melakukannya, tapi Klan Cahaya berhasil melakukannya. 5.399 Bepergian melintasi waktu. Banyak orang yang terkejut. Seberapa mengerikan kecepatan ini. Bahkan Lin Suan pun tercengang. Apakah ini Klan Cahaya yang sebenarnya? Orang-orang dari Klan Kaisar di luar. Setelah menerima berita itu, mereka juga terkejut. Klan Cahaya, nama yang kuno sekali. Klan Cahaya yang sebenarnya seharusnya sudah hancur saat itu, tetapi masih ada orang yang hidup. Mungkinkah dia telah melakukan perjalanan melintasi ruang dan waktu dan bersembunyi dalam derasnya waktu? Seseorang mengerutkan kening. Namun, apapun yang terjadi, Cao Tian Sheng adalah anggota Klan Cahaya. Ketika identitas ini terungkap, semua orang tercengang. Terutama setelah melihat kekuatan pihak lain, mereka bahkan lebih terkejut. Ekspresi kilin api dingin. Jadi, kamu anggota Klan Cahaya. Tapi lalu kenapa? Sebuah klan yang sudah tidak ada lagi. Anda sendiri tidak bisa menimbulkan masalah. Aku akan melenyapkanmu hari ini. Klan Cahayamu telah menjadi sejarah, jadi jangan keluar lagi. Fire kilin meraung marah. Teknik kilin. Dia meraung ke langit dan berubah menjadi seekor kilin. Kilin yang mengerikan itu terbang keluar. Suara ini menggetarkan langit dan bumi. Kulit kepala orang-orang di sekitarnya menjadi mati rasa. Mereka berseru pelan. Segera tutup pendengaran mereka. Suara ini bisa langsung membuat telinga mereka berdarah. Satu demi satu, para ahli menutup pendengaran mereka. Namun, Cao Tian Sheng masih tidak takut. Karena dia sudah mengungkapkan identitasnya sebagai anggota Klan Cahaya, tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Dia berdiri di sana dan tampak tidak menghindar. Namun, kenyataannya dia bergerak dengan kecepatan tinggi. Karena kecepatannya terlalu cepat, bayangannya belum menghilang. Dia muncul lagi. Oleh karena itu, semua orang melihat bahwa dia tidak bergerak, tetapi sebenarnya dia menghindari suara-suara itu dengan kecepatan tinggi. Semua orang melihat pemandangan ini dan sangat terkejut. Ini adalah kecepatan Tuan Muda. Itu terlalu cepat. Begitu cepatnya, sehingga mereka tidak dapat mengetahuinya sama sekali. Setelah suara itu menghilang, ekspresi Fire Kilin menjadi sangat jelek. Dia menyadari bahwa hal itu tidak ada gunanya melawan pihak lain. Cao Tian Sheng berkata, Sebagai keturunan Kaisar Agung, apakah ini semua yang kau miliki? Tunjukkan padaku semua kekuatan ilahi bumi milikmu. Kalau tidak, kau tidak akan punya kesempatan jika aku menyerang. Suaranya tidak terlalu membosankan, tetapi sangat mendominasi. Artinya kekuatannya berada di atas Fire Kilin. Kilin api benar-benar marah setelah mendengar ini. Sialan, beraninya kau meremehkanku. Lengan Kilin. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan kirinya, dan hantu Kilin yang mengerikan muncul di tangannya. Rune hitam mengembun menjadi Kilin hitam. Lengan ini terlalu mengerikan. Itu juga merupakan kemampuan ilahi Kaisar Agung. Legenda mengatakan bahwa seseorang dapat memanggil jiwa heroik klan Kilin hitam untuk menempel di lengannya. Itu dapat meningkatkan kekuatan lengan beberapa kali lipat, dan dapat digunakan untuk membunuh musuh. Saat lengan Kilin muncul, itu benar-benar mengerikan hingga ekstrim. Semua orang terkejut. Mereka menyadari bahwa bahkan jika mereka menghadapi serangan seperti itu, mereka tidak akan mampu menahannya. Kemungkinan besar, dia juga tidak akan mampu menahannya. Kemungkinan besar dia akan langsung berubah menjadi kabut berdarah. Kemanapun lengan Kilin melintas, langit runtuh dan bumi retak. Tempat di mana Cao Tian Sheng berada hancur lagi, namun dia dengan cepat menghindar. Namun, ini bukanlah akhir. Tangan kiri lengan Kilin terentang, menyelimuti seluruh dunia dan menyegel alam semesta. Dimanapun kamu bersembunyi, selama kamu masih di dunia ini, kamu tidak punya tempat untuk bersembunyi. Suara Kilin api terdengar sangat mendominasi. Telapak tangan yang dibentuk oleh lengan Kilin api benar-benar menyelimuti seluruh ruang. Dia yakin bahwa dia bisa membunuh pihak lain kali ini. Menghadapi serangan ini, Cao Tian Sheng tidak menghindar. Dia mengepalkan tinjunya lagi, dan cahaya tajam keluar dari matanya. Pukulannya sama saja, tapi bukan sejuta pukulan. Sebaliknya, yang terjadi adalah puluhan ribu serangan. Itu rampung sepenuhnya dalam sekejap, dan menyatu dengan sempurna. Dengan suara ledakan, ia berhasil menghalangi lengan Kilin. Semua orang terkejut. Kilin api juga menarik telapak tangannya. Pihak lain benar-benar bisa menahannya. Sungguh tercelah. Cao Tian Sheng melayang ke udara. Sepertinya ini saja yang kau miliki. Kalau begitu, mari kita akhiri pertempuran ini. Aku akan menunjukkan kepadamu apa artinya menyerang dengan kecepatan ratusan juta kali. Setelah mendengar ini, pupil semua orang mengecil. Terakhir kali, jumlahnya ratusan juta kali. Apakah kali ini ratusan juta kali? Meningkat sepuluh kali lipat. Dapatkah kecepatan pihak lain mencapai tingkat seperti itu? Mereka tidak tahu. Namun, pukulan berikutnya mengejutkan mereka. Karena pada saat itu, ketika tinju itu dilontarkan, itu menjadi satu-satunya benda di dunia. Bahkan senjata ekstrim itu pun membuat takjub. Orang dari klan cahaya ini sungguh luar biasa. Dia benar-benar bisa mencapai level seperti itu. Yang lain bahkan lebih tercengang. Meskipun mereka tidak bisa melihat tinju itu dengan jelas. Mereka dapat merasakan bahwa di bawah pukulan ini, mungkin tidak banyak orang yang hadir yang dapat menahannya. Orang-orang dari Gua Api Kilin juga memiliki ekspresi jelek. Tidak. Yang mulia, berhati-hatilah. Mereka meraung dengan gila. Kilin api meraung marah dan menggunakan lengan kilin secara maksimal. Pada saat yang sama, sebuah tombak panjang muncul di tangannya. Tombak merah menyala itu berasal dari garis keturunannya. Itu adalah tombak yang tak tertandingi. Membunuh. Itu bertabrakan dengan tinju ratusan juta kali. Suara yang menggetarkan bumi terdengar. Pukulan ini menciptakan lubang hitam di langit. Usaran hitam itu berputar, membuat kulit kepala orang-orang terasa geli. Bagaimana pertarungannya? Mereka tidak tahu. Mereka semua membelalakan mata dan menunggu. Ketika cahaya itu menghilang, hanya Cao Tian Sheng yang berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya. Meskipun wajahnya biasa saja, tubuhnya saat ini membawa kilau misterius. Kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Dia melenyapkan pihak lain, kilin api. Ini adalah putra kaisar. Apakah dia dikalahkan oleh pihak lain dengan satu pukulan? Tidak. Bukan hanya satu pukulan, tetapi ratusan juta pukulan. Semua orang gempar, sungguh mengerikan. Orang ini pasti bisa masuk sepuluh besar. Dia mungkin bisa bersaing untuk lima besar atau bahkan tiga besar. Di luar dunia jalur ekstrim, kilin api memuntahkan setegup darah setelah keluar. Berengsek. Dia tidak bisa menerimanya. Apakah dia benar-benar kalah? Pukulan tadi membuatnya merasakan bahaya yang mematikan. Retakan bahkan muncul di tubuhnya. Skill kilinnya tidak bisa menangkis pukulan lawan. Dia ingin melawan, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak dapat melakukannya lagi. Dia benar-benar gagal. Dia bahkan tidak masuk sepuluh besar. Sebagai pemimpin gua api kilin, hal ini tak tertahankan baginya. Orang-orang di gua api kilin juga putus asa. Para ahli lainnya menghela nafas. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Meskipun kilin api kuat, lawannya adalah ras cahaya. Mereka adalah makhluk yang telah menyebar ke seluruh dunia jutaan tahun yang lalu. Mereka adalah makhluk yang bahkan dapat melakukan perjalanan melintasi waktu dan ruang. Namun kemudian, orang-orang dari ras cahaya dihancurkan. Adapun siapa orangnya, tidak seorang pun tahu sekarang. Hanya beberapa klantir yang masih memiliki catatan kuno. Itu adalah pertempuran yang menggemparkan. Konon pertempuran itu menghancurkan langit dan menghancurkan alam semesta. Pada akhirnya, Light Rache tidak pernah muncul lagi. Setelah jutaan tahun, muncullah beberapa kekuatan yang tak tertandingi dari ras petir. Mereka menyebut diri mereka sebagai ras cahaya. Mereka mengira mereka telah mencapai batas kecepatan. Namun, semua orang tahu bahwa mereka bukanlah ras cahaya yang sebenarnya karena kecepatan mereka tidak dapat menembus ruang dan waktu. Akan tetapi, pada zaman dahulu kala, seseorang dari ras cahaya telah muncul hidup-hidup. Terlebih lagi, ia mengalahkan tirk dan memperlihatkan kekuatannya yang dahsyat. Apakah kejayaan Light Rache akan muncul kembali di era ini? 5.400 Pertempuran semakin parah, tetapi tidak ada satupun yang terjadi. Cao Tian Sheng telah mengejutkan semua orang. Pada akhirnya pertempuran berakhir dan hanya 11 orang yang tersisa. Semua orang mengerutkan kening. Hanya ada 10 orang di 10 besar, tetapi sekarang ada satu lagi. Ini berarti satu orang lagi akan tereliminasi. Semua orang dalam keadaan waspada tinggi. Orang-orang yang tersisa di sini semuanya adalah pakar yang tak tertandingi yang memenuhi syarat untuk masuk 10 besar. Semuanya tergantung pada siapa yang kurang beruntung. Dia dieliminasi oleh orang lain. Dua orang yang paling menakutkan adalah utusan pertama. Tidak ada yang berani menantang mereka. Bahkan utusan kedua pun tak terkalahkan, apalagi utusan pertama. Yang lainnya adalah bakat Taoismabawaan, yang dikatakan bahkan lebih mengerikan daripada tubuh Cao Tig. Sekarang, Dao Agung yang dimiliki pihak lain menyebabkan semua orang mundur. Yang satunya lagi adalah Cao Tian Sheng. Setelah Cao Tian Sheng menunjukkan kecepatannya yang ekstrim dan meninju ratusan juta kali. Tidak seorang pun berani menantangnya. Selain dia, yang lainnya tampaknya sedang menghadapi musuh besar. Utusan kedua mencibir. Beberapa orang tidak berguna tidak memenuhi syarat untuk berdiri di sini. Dia menatap Lin Xuan. Kemudian, dia menatap Murong King Cheng. Matanya bersinar dengan cahaya dingin. Wajah Lin Xuan berubah dingin. Yan Ruyu telah tersingkir, dan Naga Merah juga telah tersingkir. Sekarang, hanya dia dan Murong King Cheng yang tersisa. Apakah ada yang mencoba memanfaatkannya lagi? Dia berdiri dan menatap utusan kedua. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Jika kau berani melukai Ruyu, maka aku tidak akan membiarkanmu hidup di dunia ini. Keluarlah dari sini. Hari ini adalah hari kematianmu. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka Lin Woody akan mengambil inisiatif untuk menantang utusan kedua. Utusan kedua sangat kuat. Dia pasti bisa masuk sepuluh besar. Tak seorang pun yang dapat menantang ahli seperti itu. Kecuali Lin Xuan yang berhasil melakukannya. Semua orang juga tahu bahwa pihak lain sedang membalas dendam untuk Yan Ruyu. Di luar, Yan Ruyu menghela nafas saat melihat ini. Orang-orang di Divine Union merasa gugup. Apakah bos Lin bisa melakukannya? Orang-orang gunung abadi mencibir. Meskipun Lin Wuxuan telah melenyapkan beberapa utusan, utusan kedua berbeda. Kuali yang tidak bisa dihancurkan itu mengerikan. Itu bukan sesuatu yang bisa dibayangkan oleh pihak lain. Kali ini utusan kedua akan mengakhiri kompetisi. Utusan kedua keluar. Bocah, aku ingin menyingkirkanmu saat aku masuk sepuluh besar. Karena kau sedang mencari kematian, aku akan memenuhi keinginanmu dan membuat kau tidak akan pernah bisa masuk dalam peringkat sepuluh besar. Jangan khawatir, setelah kamu mati, aku pun tidak akan membiarkan wanitamu itu pergi. Dia tertawa dengan kejam. Semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Memprovokasi gunung abadi adalah pilihan yang salah. Lin Xuan mendengus dingin. Kau ingin membunuhku. Aku khawatir kau tidak akan punya kesempatan. Dia meraung marah dan melancarkan pukulan. Pada saat ini, langit dan bumi hancur. Apa yang ditunjukkannya adalah kekuatan sejati. Kekuatan tubuh dewa tidak terbatas. Utusan kedua berteriak dengan marah. Apakah kau pikir aku takut padamu? Dia sudah lama ingin membunuh Lin Xuan. Pada saat ini, aura pembunuhnya menyebar seperti lautan. Seluruh tubuhnya berkembang, dan cahaya cemerlang berubah menjadi pedang kematian. Aura mengerikan menembus langit dan bumi dan bertabrakan dengan tinju Lin Xuan. Kekosongan itu terus pecah saat mereka berdua bertarung dengan sengit. Sepuluh jurus telah dilancarkan, tiap-tiap serangan mampu membelah gunung-gunung, membuat kulit kepala para leluhur suci itu mati rasa. Mereka terlalu kuat. Ini adalah pertarungan antara naga dan harimau. Siapa yang akan lebih kuat kali ini? Beberapa orang mendukung Lin Xuan, dan beberapa orang berpikir bahwa utusan kedua akan menang. Karena utusan kedua terlalu menakutkan. Setelah pertukaran singkat, utusan kedua mengeluarkan kuali yang tidak bisa dihancurkan dan mengitari kepalanya, melepaskan ribuan aura. Itu melindungi jiwanya. Wah, aku tahu kamu punya rinegan, tapi aku tidak akan memberimu kesempatan. Semua orang menghela nafas. Semuanya sudah berakhir. Jiwa Lin Woody juga terkekang. Dia tidak mempunyai kesempatan sama sekali. Lin Xuan mencibir. Dia menggunakan ilusori demon scripture. Aura iblis yang mengerikan muncul, dan bayangan iblis muncul di belakangnya. Dia langsung menyerbu. Lin Xuan ingin membunuh lawannya. Dia tidak hanya ingin melenyapkan lawannya, tetapi dia juga ingin membunuhnya. Dia tidak akan membiarkan lawannya hidup. Setan sejati, tangan langit yang terguling. Begitu dia muncul, Lin Xuan menggunakan kekuatan magis yang tak tertandingi. Bayangan iblis di belakangnya mengembun menjadi telapak tangan hitam yang menutupi langit dan bumi, menyelimuti seluruh ruang. Kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Mereka mengira lengan kilin telah muncul lagi. Karena ketika kilin api menggunakan lengan kilin, jadinya seperti ini. Menghubungkan langit dan bumi, telapak tangan menutupi alam semesta. Sekarang Lin Xuan menggunakan teknik serupa. Mereka terkejut. Fire kilin juga terkejut. Apakah ini teknik kaisar lawan? Kaisar iblis. Kau sedang mencari kematian. Utusan kedua mendengus. Karena lawan ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat, maka dia akan memenuhi keinginannya. Dia mengerahkan segenap kekuatannya untuk mengaktifkan kuali yang tidak bisa dihancurkan. Di bawah kuali yang tak bisa dihancurkan, sebuah telapak tangan muncul. Telapak tangan itu tampak hidup, seolah-olah telah melintasi alam semesta. Dengan kuali yang tidak bisa dihancurkan, ia melesat maju. Ini dia. Ini gerakannya. Semua orang terkejut. Murong King Cheng merasa gugup. Langkah ini adalah yang menyingkirkan Yan Ruyu. Yao Guang dan yang lainnya menyipitkan mata. Mereka tidak tahu apakah Lin Woody dapat menahannya. True Demon, Overturning Sky Hand, dan Indestructial Cauldron bertabrakan. Langit dan bumi seakan terkoyak. Sebuah kekuatan dahsyat menghantam tubuh semua orang, membuat darah mereka mendidih. Begitu kuat. Dengan suara berdenting, langit dan bumi hancur. Kuali yang tak bisa dihancurkan dipaksa mundur. Tulisan-tulisan di atasnya menjadi redup. Banyak orang berseru saat mereka dipaksa mundur. Utusan kedua juga mundur dan memuntahkan banyak darah. Lin Xuan menyerang dengan mendominasi. Serangan lainnya, Overturning Sky Hand, secara langsung melemparkan utusan kedua. Retakan muncul di tubuh utusan kedua. Separuh tubuhnya berubah menjadi kabut berdarah. Dia mundur, menghancurkan kehampaan. Wajahnya menjadi pucat. Sialan, kau berani menyakitiku. Dengan suara gemuruh, muncullah kekuatan yang tidak bisa dihancurkan. Tubuhnya yang hancur segera pulih. Namun, tatapannya menjadi lebih dingin. Pihak lain benar-benar berani melukainya. Dia tidak bisa mentolerirnya. Lin Xuan mendengus dingin. Kau sama sekali bukan tandinganku. Hari ini adalah hari kematianmu. Membentuk segel dengan telapak tangannya, jejak singa tak kenal takut. Singa emas itu melesat keluar, mengaum ke arah langit dan menerkam ke depan. Api besar yang tak dapat dihancurkan keluar dari kuali yang tak dapat dihancurkan, menyerbu ke arah singa yang tak kenal takut. Kedua kekuatan ilahi itu bertabrakan sekali lagi. Pada saat ini, Lin Xuan tiba-tiba menyerang. Jari kosong. Sebuah jari menunjuk, muncul dan menghilang secara tak terduga, langsung menembus gelabela utusan kedua. Kepala utusan kedua terbelah. Jiwanya menjerit penuh penderitaan. Itu membuat kulit kepala seseorang terasa geli. Dia mundur ketakutan dan buru-buru memanggil rohnya yang tidak bisa dihancurkan untuk menghalanginya. Dia dilempar lagi oleh singa emas. Meskipun dia terluka, dia tidak mati. Karena dia memiliki kekuatan yang tidak bisa dihancurkan. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Ya Tuhan, Lin Woody terlalu kuat. Dia benar-benar berada di atas angin. Mungkinkah utusan kedua akan disingkirkan? Di luar, orang-orang dari keluarga Gu tercengang. Para tetua bahkan membelalakan mata mereka. Sial, bagaimana ini mungkin? Mengapa jari itu tadi terlihat sangat mirip dengan teknik pamungkas keluarga Gu? Terima kasih telah menonton!